Tiba-tiba bapak datang, belum jadi itu mobil. Langsung dibayar lunas. Semua orang yang datang kesini beli mobil itu happy sebenarnya. Makasih pak. Teman-teman semuanya selamat datang di channel Panlala. Hari ini kita berada di Bluebird Pool Darmo Kali Surabaya. Hari ini saya kedatangan tamu dari Surabaya. Sido Topo. Dekat-dekat aja kalau ini. Tapi datangnya mantep. Jadi kemarin hari Minggu pak ya kesini ya. Minggu datang maunya langsung dibawa mobilnya. Tapi masih ada beberapa item yang belum siap. Karena enggak mau beli polosan. Harus ada tambahan ya pak. Harus diveriasi yang bagus. Oh harus diveriasi. Pak Sanu kenal dulu pak Sanu. Sama bapak Haji Wafi. Pak Haji Wafi. Dari Sido Topo. Ini mobil yang keberapa ini pak? Mobil yang ke-6 jeng ya. Yang ke-6 jeng ya. Tapi memang mau beli mobil bekas taksi gitu pak. Saya kan sering melihat di Youtube-youtube gitu loh. Jadi saya terbuka hati membeli. Oh gitu. Karena kalau sedan itu kan tupannya lain pak. Dari yang lain gitu loh. Sedan itu lebih mewah. Lebih mewah gitu loh. Pasti pun jalan jauh. Tak terasa capek gitu. Oh nyaman. Iya nyaman. Bener sekali kalau itu. Saya juga pakai sedan pak. Tapi enggak sebagus punya apa-apa sih. Gini saya jadi pengen loh. Jadi kita ke mobilnya dulu ya. Kita ke mobilnya dulu. Ini mobilnya. Saya juga mau ngomongin mobilnya. Karena sayang pak kalau enggak dibahas. Ini mobilnya simple tapi ganteng. Iya pak. Anak muda sekali. Ini bapak yang milih atau masnya? Saya sendiri. Oh seleranya masih muda. Seleranya masih muda. Siap. Mana ananya kalah sama aku. Oke. Jadi dia menggunakan body kit TRD. Sepaket. Belakang juga TRD. Ntar kita lihat di belakangnya. Terus depan masih polosan. Tapi ini udah cukup banget. Tambah kok lem yang Pro-G. Udah cukup untuk harian. Jadi enggak kalah sama tampilan mobil lainnya ya. Terus disini sedikit bapak pakai velg ya. Dan kayaknya ini bannya baru ya. Kenapa ban baru pak? Kan biasanya orang beli velgnya juga baru atau secondnya pak? Kalau velgnya second. Second bannya baru. Kenapa? Biar lebih awet gitu loh. Awet. Dan aman ya. Kalau pakai ban baru itu enggak was-was ya pak. Sering ke luar kota? Ya paling jauh ya. Cuma banyu angin lah. Oh iya jauh pak. Saya pikir si Doarjo banyu angin ternyata. Banyu angin. Tapi aman. Mobil ini mau dipakai luar kota aman pak. Iya. Terus disini ada emblemnya juga. WPTA. Terus di dalam pak. Dalamnya juga ternyata upgrade. Ada backlit jok. Warna hitam dominannya. Tapi ada variasi putih. Variasi putih dan merahnya. Apa karena Agustus jadi merah putih? Betul-betul pak. Oh begitu pak. Kombaliannya memang Agustus. Jadi ada backlit jok. Disesuaikan gitu loh. Ada merah putihnya. Tapi ini nuansanya jadi sporty sebenarnya pak. Ya siap. Ya. Manis sekali. Ini MB-Tex sepertinya. Terus. Android bukan ini. Head unit double din touch screen tuh ini ya. Terus sudah ada power window juga. Jadi keluar masuk pintu tol nanti aman. Tinggal pencet-pencet keliatan doang. Terus ada alarm belum. Alarmnya belum pak. Alarm belum. Belum. Nantilah keluar alarm. Ya. Tapi begini ini sudah. Untuk harian ini udah cukup gitu ya. Power window-nya sudah. Joknya udah diganti. Ya bau taksinya udah hilang. Iya kan ya pak. Iya kan. Di belakang kita lihat. Nah. Jadi mobil sedan yang ini. Luas memang pak. Jadi lega di belakang. Walaupun tinggi badan tinggi gitu. Lutut gak sampai. Nekuk-nekuk banget gitu ya. Terus ada sirip view-nya. Variasi antena. Nah di belakang ini ada depoger pak. Ini mecambun. Bedanya dengan yang tahun sebelumnya ini. Sama setelan jok depan itu. Itu. Ducktail TRD. Terus. Oh belakang juga TRD. Mantap. Ada yang belum fiosnya pak. Oke. Terus. Kita coba kesini. Saya puterin ya pak ya. Biar puas. Jadi bedanya dengan yang 2014-2013 ini pak. Setelan jok. Kalau yang tahun sebelumnya gak ada nih pak. Atau gitu ya. Terus. Untuk setel juga udah tail steering. Jadi bisa naik turun gitu pak. Bisa kata-kata bawah. Iya. Tinggal ada kunciannya disini pak. Cuman dia gak bisa teleskopik begini. Oke. Mobilnya ini. KM-nya di 248 ribu ya. Mobil X-Taxi segini terhitung cukupan ya. Untuk mesin aman kemarin udah dicoba semua ya pak. Sudah di test drive. Karena ini mobil kemarin sebenarnya. Mobil persiapan untuk display. Jadi kami pasangin body kit. Mau di display dulu pak. Tiba-tiba pak dateng. Belum jadi itu mobil. Langsung dibayar lunas. Saya masuk. Bawar kita pertamanya masuk ke sini. Lunas langsung. Hari itu juga. Mobil belum dibawa. Udah lunas. Kemudian ini surat-suratnya. PPKB-nya pak. Kemarin pada waktu DP. Sudah dicek nomor antar nomor mesinnya. BJC. Ya. Ini ke pelanangnya. Untuk pelat hitamnya. Ini kan. Oke. Kemudian. Berkas dari kami itu ada. Ini nanti surat jalan buat di depan pak. Security. Kemudian ini ada. Kuitansi. Pembelian. Harga mobil standar. 86,6 ya. Kemudian nanti ada. Kuitansi aksesorisnya juga. Ini pelepasan untuk balik nama. Ya. Pasti nanti dibalik nama. Kemudian ini perjanjian dual belinya. Ini ada kuitansi kosong pasar. Misalnya nanti mungkin mau dijual lagi atau bagaimana. Dan ini kuitansi untuk upgrade-nya. Upgrade-nya 19.150.000. Ada 150-nya ya. Gak ada diskon pak. Gak ada gak sih sama mas Dik. Gak ada 150-nya ya. Gak ada 150-nya ya. Gak ada 150-nya ya. Gak pas 19 gitu mas. Ada 150. Buat beli kopi katanya. Oke. Ayo mas. Ini mas. Bentar mas. Nah ini putranya ini. Mas apa namanya mas? Masukron. Masukron. Masukron sama Pak Haji Waki. Terima kasih banyak melakukan pembelian di tempat kami. Mudah-mudahan mobilnya nanti penuh manfaat ya. Amin. Mudah-mudahan segera ada rejeki lagi. Beli lagi Pak Asar. Insya Allah. Saya serahkan Pak untuk surat-suratnya. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Senang sekali ketemu Bapak dan Mas. Mudah-mudahan bisa kita nyampe kembali dan beli mobil. Oh siap. Siap. Oke ya. Itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan menginspirasi. Bahwa semua orang yang datang ke sini. Beli mobil itu happy sebenarnya. Ya itu Pak Gianto Pak Namanya Pak. Kepala bengkel di sini ya. Ya. Jadi yang. Ya. Siapin mobil. Yang merjakan mobil. Nah yang menjamin mobil ini kondisinya oke. Ya. Dada dulu Pak ke teman-teman. Salam. Terima kasih Abah. Seti-hati. Makasih Pak. Sampai jumpa.